Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat guys, subscribe itu gratis, gratis, dan gratis guys. Dilangsir dari Gloranyos, Ketua KPURI, Arief Budiman, akan menggelar rapat pleno, Kamis 20 Juni 2019, malam ini, rapat tersebut diadakan bersama dengan seluruh misioner KPU. Hal tersebut dikatakan Arief, setelah beberapa jam sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Capres dan Cewapres nomor urut 2, Prabowo Sandiaga. Malam ini, rapat pleno untuk menyikapi keputusan, bukan untuk menetapkan pasangan calon, tapi bagaimana cara kita menindaklanjutinya? Kata Arief, di gedung MK Kamis 27 Juni 2019, Arief mengatakan, KPU memiliki waktu 3 hari, Sejak MK mengeluarkan keputusan, hasil sengketa Pilpres 2019, untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Menurutnya, hal itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Kalau memang dibatasi 3 hari, kalau kalendernya KPU, itu kan 3 hari, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Jelas Arief, rapat pleno itu, kata Arief, akan dilakukan setelah penerimaan salinan putusan dari MK. Ia akan membahas masalah-masalah teknis, yang keperluan lainnya untuk menetapkan presiden. Tak mungkin saya tetapkan sendiri, dalam sebuah ruangan, pasti ada pihak-pihak yang harus diberitahu, yang harus diundang, dan dokumen yang harus disiapkan. Tutur Arief, nantinya, KPU akan membuat surat keputusan, atau SK, penetapan presiden. SK tersebut, nantinya akan diserahkan kepada presiden terpilih, ketika waktunya sudah ditentukan. SK tentu tidak serahkan kepada paslon terpilih, kata Arief. Untuk diketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi, atau MK, resmi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2019, yang diajukan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan San Diego Uno. Mengadili menyatakan dalam ekspresi, menolak ekspresi termohon, dan pihak terkait untuk keseluruhan. Dalam pokok permohonan, majelis menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kata Ketua MK, Anwar Usman, membacakan kesimpulan amar putusan. Sebelum menyatakan menolak, Anwar menyatakan, dalam berkas putusan, MK menyatakan berwenang, mengadili permohonan akwo dari pemohon. Pemohon, dalam hal ini, Prabowo Sandiaga dipastikan memiliki kedudukan hukum. Untuk mengajukan permohonan akwo, MK juga menilai permohonan pihak pemohon, diajukan sesuai dengan tenggak waktu yang diatur dalam perundang-undangan. Terima kasih telah menonton!